oke mantap mantap jiwa akurasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berjumpa-berjumpa pieta berjumpa lagi dengan kita dua koceluk oke kali ini kita akan review senapan ya tas akurasi tas akurasi dulu dong tas akurasi dulu setelah itu ntar kita review untuk spesifikasi dari senapan ini oke langsung langsung saja ini pokoknya tonton sampai habis jangan di skip dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya harganya cuma satu jutaan harganya satu jutaan dapat marauder iya iya dong harganya nanti disebutkan di di tengah atau di belakang ya tidak tahu yang penting tonton saja sampai habis dulu oke lanjut langsung lanjut tes akurasinya bentar dong nah itu hidupkan dulu mau cemnya tidak dihidupkan kan nanti tidak lihat sasarannya tidak lihat disana kenanya itu ya oke ini sudah siap oke nah ini 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 kurang sip ya untuk kameranya disana belirin guys mungkin itu rotasi ini coba tak yuk nih buat segini aja ya wah itu kan ternyata lagi kalau di teleskop enggak aman aman markul oke oke seperti itu ini sudah mulai langsung kita coba aja nah ini saya pakai magazine ini lah mantap shot pertama shot kedua oke 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 ini sudah kita turunin satu dot ya oke tekanan angin berapa ya mas? ini tekanan angin tadi 25 oke 2500 PSI ya Kak tadi kan kau tes di jarak dekat pas di dalam ruangan kan? oke iya betul sekali ini pokok modal nekat langsung jeder langsung video last ini kita oke kena terus kawan magazine habis habis isi dulu isi magazine 14 jam tutur isi magazine isi magazine gini ya satu kali putar ke kanan sampai mentok nah kalau yang CNC ini pasti diam diam tinggal belakangnya ditutup di dihalangin pakai jari nah terus makhlut masuk tinggal putar balik diputar balik gak apa-apa diisi dari sini gak apa-apa terserah gitu ya itu kan diputar itu diisi sambil diisi bagi yang belum tahu ngisi magazine gitu ya caranya oke pertama-tama satu kali putaran ke kanan terus sampai full terus dikasih peluru satu biar ngunci ngunci kalau udah ngunci tinggal disusun satu-satu kalau bisa dua-dua monggo monggo kayaknya gak bisa nah ini kalau sudah kan tadi kan segini diputar gitu nah kembali masukkan posisikan ini yang di depan gitu ya enak enak coba kita cer lagi oke panggah kena ya oke 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 apa enggak akurasinya mantap sekali ini ini oh irit sekali ya pak bos suaranya coba dengerin irit banget dan ntar kita coba cek masih tekan berapa ok tapi nerempet gak muter ya nerempet oke tapi itu kayaknya kamu itu kalau dari sini itu gak gak terlalu lurus ya oke ganti posisi cinta ikhabe ya coba oke 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 lho sebelah kesana ya ini ini asnya aja gak ada bangsa koinnya ini coba uji mental ya oh langsung jingkat ke atas yes akurasinya sudah dilakukan lagi mantap turunin 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 iya oke mantap mantap jiwa akurasinya lagi ini yang sebelahnya juga asnya aja ini oke ke atas ke atas lagi wah tambahin satu magazine belum belum habis oke udah habis cukup ya kawan atau mau tambah lagi kalau tambah lagi komen lah komen saja komen dulu oke itu udah berapa kali udah pertama tadi kalau gak salah itu hampir full magazine nya tah seberapa ya tadi gak ada gak ada full setengah 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 magazine itu 14 ini 14 kan setengahnya kan 7 ya kurang lebihnya 7 ya 7 7 terus 1 14 14 sampai 7 21an dua kali 21 kali shot kalau gak calonin tadi oke ya oke jadi mantap cekan untuk anginnya anginnya ya ini dibawa kesini aja oke 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 enggak masalah oke ini berapa anginnya kok irit banget masih berapa kok masih di 2300 wah super irit coba tuh 200 PSI ini berapa masih 2 berapa 2300 tadi diisi berapa 2700 25 25 2700 ya kurang lebih segitu kok irit banget coba coba lihat lihat ya gak bisa ini coba coba dicopot popornya powernya gimana popor perdam sorry kawan perdamnya coba saya copot ini bagaimana untuk suaranya kalau gak pakai perdam ya nah kita arahkan ke bawa bawa aja biar safety keras juga ya mantap juga tapi kok irit itu yang mau ditanyakan iya iya gak perlu ditanyakan itu ya keunggulan dari ini banter irit kalau yang numpah celeng numpah celeng tapi sayangnya rasa menggok gitu ya emang peluru kan gak bisa menggok kalau menggok itu ngaca seperti itu karena ini bukan ngaca jadi kita ya lurus lurus lempeng galeng lempeng kalau gak lurus mohon di serlock oke jadi kita mulai dari tabung tabungnya kok kecil ini tabungnya od 38 od 38 untuk ini ada 2 cincin ya iya gunanya cincinnya terangkan lagi kegunaan dari cincin iya kamu yang nepek harusnya kamu yang menerangkan tapi gak apa-apa kawan oke sambil ini saya kasih tau ke dia nya gitu ya ini 2 cincin ini kan fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak gitu saat ditembakkan saat ditembakkan itu dia gak getar aman ya aman aman untuk larasnya ini kita menerangkan seandai seandai ini seandai ya ini natap yang bagian sini ya natap kayu dia lebih safety juga kawan iya karena ada 2 cincin 2 cincin yang ini busat lihat lihat ya ini kan tebal yang sebelah sini oke terus kita lanjut lagi ini manometernya depan ya iya jadi depan ini kelebihannya apa mas kok ditaruh depan ini ya taruh depan dia gak ngalahin pandangan terus untuk dipopor lebih kokoh karena kalau dibawas ini kan popor di lubangin besar jadi untuk tingkat kokohnya itu lebih kokoh yang dari depan jadi popor ini kan gak dicoak-coak gitu ya kawan oke terus disini itu cuma disambungin yang belakang itu kan cuma lubangan satu aja gitu ya gak banyak lubangan jadi disini yang disini manometer yang di sebelah samping ini manometer andai saja ini bisa ditaruh di depan mano itu pasti ditaruh situ tempat pengisarain ya iya ditambah ya iya sayangnya gak bisa ya kawan iya walaupun bisa tapi kan bisa kan bolong kesannya kurang kurang gimana gitu oke jadinya ditaruh disini seandainya taruh dibawah itu sulit iya kan mengisinya mengisinya sulit oke terus ini chambernya kok kayaknya kok rapi banget ini chambernya pake CNC maksudnya oh pake CNC full CNC kalo yang chambernya mantap oke 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 dan ini senapan ini cocoknya ini buat buru apa ya kok hehehe cocok semua bikin oke ya oke ini lihat setelan powernya masih oh ada setelan powernya iya 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 ini kalo mau buat bikin tinggal putar full sampai mentok oke terus ini tadi ini tempat magazin ya tempat magazin dia sudah support magazin gitu oke tenang saja nah ini magazinnya kasih bawaan kalau yang bonusan bukan yang ini kalau yang ini kalau yang ini beli 150 tambah lagi tambah lagi kalau tukar itu tambahnya 100 ribu oke terus ini untuk rail mountingnya ini menggunakan yang udah berapa ya mas untuk rail mounting kami cari yang simple dan mudah dicari sama orang pakai ukuran 12 oke karena kalau ukuran 22 itu rada sulit carinya terus harus tambah lagi gitu kalau ini kan bawaan teleskop kan udah ada oke oke siap nah ini popornya ini bahannya kayu apa ini kayu mana ya enggak ada di sini ada itu wah ini kayu mahoni oke ini ya kalau enggak kelihatan di kamera ya enggak bisa lihat oke kayu mahoni itu lebih kuat ya kuat teringan oke enggak seperti kayu jati kalau kayu jati kan ya kuatnya kuat cuman dia berat gitu oke seperti itu dan dia enggak gampang kena kayak bubuk gitu ya tenang ini kan udah ada lapisan apa namanya obat ya walaupun di obat kan biasanya kalau kayak durian kayak gitu kan dia kan masih oh kalau durian terus tipe-tipe Aceh di sana namanya apa ya ada rambutan rambutan itu loh kalau di sini kan Aceh oke nah itu kan juga mantep ini gitu ini kok nyaman dilihat ini mas ini selain nyaman dilihat juga nyaman dipegang dia enggak terlalu berat karena tabungnya kecil terus anginnya irit juga mompahnya itu enggak lama karena tabungnya kecil enggak seperti yang tipe besar-besar besar-besar itu kalau yang besar itu kalau pakai pompa manual kan meruntusan iya ini kalau buat nembak seharian itu pasti cukup ya cukup cukup asalkan tidak untuk buruan roda empat kalau roda empat kan paling mudahnya beberapa kali untuk power besar dia beberapa kali kalau buruan satu dua kalau banyak ya itu itu satu hari enggak cukup ya makanya beli sama pompa biar bisa dibawa nanti kalau belinya sama pompa tak kasih tas khusus pompa oke yang bisa dimasukin pompa jadi kalau mau camping nge-camp atau nginep segala intinya itu ya bisa bisa ditaruh enggak enggak perlu bawah nenteng apa namanya oke nenteng oke lanjut lagi lanjut lagi ini untuk saya saya biye pilih ya pilih 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 ya oke lanjut ya oke tadi ada halangan sedikit oke tarikan seat lever tarikannya sudah seat lever terus gini biar lihat triggernya ada safety-nya ya ini triggernya ini pakai trigger klasik tapi tadi kau kamu nembak itu triggernya ringan apa enggak ini ya ringan ini kan klasik walaupun klasik ada setelannya oh ada setelannya kalau mau senggol baca ini tinggal kencengin tinggal dikencengin lagi oke kalau ngencengin ke polen itu pasti enggak bisa ditarik enggak enggak bisa nyangkut enggak bisa nyangkut enggak bisa nyangkut gini oke seperti itu itu kalau ke senggol baca oke ya kawan kali ini untuk harganya ini kita batron berapa mas kok 1 jutaan tadi dibilangnya harganya cuma 1 juta 900 ribu rupiah oke oke ini bosnya belum tahu ya kawan minta kok dikasih harga segitu lostah bosnya eh enggak bosnya sih biar barang cepat laku saja masalah untung rugi biar bosnya yang tanggung enggak seperti itu oke kami kan tugasnya jual oke iya kan iya untung rugi kan bosnya ini sudah sama bonusnya ya udah nanti takasih perdam tali sandang magazin tali sandang gantungan peluru peluru tas STKS dan tas wah mantap sekali tasnya kalau beli sama pompa takasih yang bisa muat pompa gitu ya oke tenang saja kalau yang pakai teleskop saja pakai teleskop saja pakai teleskop saja nanti tak kasih tas saku 3 oke nanti sakunya biar bisa buat apa mada ini apa ngisi buat ngisi beluk atau peluru iya iya oke seperti itu oke kawan jadi untuk review kali ini ini kita akan akhiri dan ini untuk cara sistem pembayarannya mas pembayarannya kami bisa dua cara bisa COD dan bisa lunas transfer langsung transfer lunas gitu kan iya nomor rekeningnya ada disini untuk nomor rekeningnya selain atas nama adullah itu bukan pihak dari sini kami sediakan berapa rekening BCA BRI BSI terus terus Mandiri eh ada empat empat ya kawan kalau seandainya seandainya BRI nggak bisa itu bisa pakai BCA BCA nggak bisa pakai Mandiri Mandiri masih nggak bisa pakai BSI nah itu ya pasti bisa selain yang ada disini itu bukan nomor rekening nomor rekening kami apapun alasannya rekening kami pasti atas nama Abdullah oke seperti itu dan kali ini kita akan akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu opi dan salam jedor